Selamat pagi anak-anak semuanya Selamat pagi Bu Selamat pagi Saya harap yang belum bisa segera bergabung Sudah semuanya ya? Iya Bu Iya Bu, sudah Ibu Selamat pagi, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Ibu Setelah semua masih dalam keadaan sehat Kita mulai pembelajaran Alangkah baiknya Kita berdoa Tanda beda huruf Ketua kelasnya disini Baik itu Baik teman-teman Sebelum kita Sesuai dengan agama dan kepercayaannya Masing-masing Dua-tua dimulai Masai Ya, terima kasih Harif Sudah memintai doanya Baik Anak-anak semuanya Sudah mengisi uptime Sesuai dengan link yang sudah saya bagikan Silahkan absen terlebih dahulu Kalian praktiskan pada pertemuan Pertemuan berikutnya Nah, ada pun tujuan dari pembelajaran kita hari ini Itu ada dua Yaitu Kalian bisa Menentukan pengertian dan fungsi Di garnish Garnish Spracing dengan beri Kemudian juga Kalian bisa menentukan Syarat-syarat Daripada Garnish itu sendiri Ya Nah Kemudian Penilaian ibu Masa akan dimilai Yaitu ada pengetahuan Dimana nanti Kalian akan melakukan Pengerjaan Kofes Yang sudah Yang sudah ibu bagikan Dalam Google Form Terampilannya Dan tentunya sikap Sikap Walaupun kita secara virtual disini Kita juga tetap menilai Bagaimana sikap kalian Di dalam Ini Ya Nah Untuk materinya Ada beberapa materi Yang kita pelajari Yang pertama itu Ada pengertian Plating dan garnish Kemudian fungsi Plating dan garnish Dan syarat-syarat Daripada Sebuah garnish Adakah dari kalian Yang Tahu Apa itu Fungsi daripada Garnish Saya temukan itu Kalau saya makan Dan beli minuman Bu Biasanya di atasnya Itu ada hiasannya Benar sekali Apa yang dibilang Endang Bahwa garnish Itu juga bisa Dimakan Selain juga digunakan Sebagai Biasa Iya Nah disini Ibu sudah sediakan Kalian sebuah video Silahkan kalian Simak terlebih dahulu Videonya Nah dari sini Nanti Kalian bisa Ibu harus Bisa menentukan Apa itu Pengertian Garnish Plating Maupun fungsinya Silahkan disimak dulu Videonya ya Ya Ini videonya Silahkan kalian Simak terlebih dahulu Apa yang bisa Kamu yang dapatkan Atau bisa Tentukan Yang dimansir dengan Garnish itu Apa yang bisa Ya Baik Terima kasih Untuk Petting Itu Adalah Cara Menaka Penakaan Dan penyajian Makanan Di atas Saji Ya Bagus Untuk Lepin Ya Bagus Jadi Kalian Sudah Makan Menentukan Makan Apa itu Arti Garnish Sama Garnish Agus Adalah Hiasan Yang digunakan Untuk Makanan Maupun Minuman Yang bisa Dimakan Untuk Menunjang Penampilan Satu Hidangan Sekaligus Mengarah Menggugah Selera Makan Seseorang Itu Garnish Garnish Ya Bu Itu adalah Pengertian Dari Garnish Fungsi Garnish Dari Video Yang Ladi Kalian Simak Apa itu Fungsi Garnish Siapa Yang Bisa Saya Bu Ya Arief Silahkan Saya Bu Fungsi Garnish Salah Satunya Sebagai Hiastan Bu Agar Makanan Terlihat Menarik Tadi Sudah Dijawab Sama Arief Yang Kedua Jelas Mengenai Fungsi Garnish Jelas Bu Sudah Ibu Sudah Bu Sudah Kita Lanjutkan Bisa Bu Oke Sekarang Saya Minta Kalian Bergabung Dengan Kelompok Kalian Masih Masih Diskusikan Apa Syarat Syarat Dari Sebuah Garnish Ya Disitu 5 Menit Untuk Berdiskusi Ya Nah Kalian Kalian Bisa Mencari Mengenai Syarat Syarat Garnish Itu Di Internet Mendapatkan Hasil Diskusinya Kita Akan Lanjutkan Ke Presentasi Dari Masing-masing Kelompok Ya Bu Jadi Hasil Diskusi Kami Tentang Plating Dari Garnish Yang Pertama Adalah Persyaratannya Bahan Yang Dipakai Harus Bahan Yang Segar Bu Dari Kelompok Kami Terima Kasih Bu Baik Diskusi Yang Kami Lakukan Jadi Untuk Plating Dan Garnish Itu Adalah Besar Hiasan Dan Hidangan Yang Akan Dilihat Itu Harus Simbang Dari Kelompok Terima Kasih Bu Ya Bagus Ya Jadi Ada Beberapa Syarat-syarat Garnish Yang Sudah Disampaikan Oleh Masing-masing Kelompok Silahkan Endang Ya Bu Tadi Teman-teman Sudah Menyampaikan Keseluruhan Dari Syarat-syarat Garnish Poin-poin Saja Baik Bu Yang Pertama Itu Bahan Yang Digunakan Itu Harus Bersih Sehat Tidak Berulat Nah Ini Tadi Beberapa Syarat-syarat Garnish Sudah Bisa Dibaca Di Slide Bisa Bu Bisa Bu Bisa Dibaca 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 Oke Sekarang 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 Yang berikutnya Ini Sudah Saya Kirimkan Di Google LKPD Kalian Ini Adalah Tugas Perindividu Bisa Menyimpulkan Materi Kita Hari Ini Sebelum Kita Lampu Yang Hari Ini Yang Saya Dapat Simak Pertama Adalah Plating Dan Garnish Kedua Fungsi Garnish Kemudian Yang Ketiga Itu Tentang Syarat-syarat Untuk Garnish Materi Yang Sudah Saya Berikan Tadi Kira-kira Ada Yang Ditenya Kan Tidak Silahkan Endang Bu Untuk Garnish Itu Kan Saya Baca Di Suatu Buku Kan Itu Ada Istilahnya Edible Ya Edible Nah Tapi Saya Itu Pernah Bu Beli Kek Terus Garnish Nggak Bisa Dimakan Bu Memberikan Tanggapan Dari Pertanyaannya Endang Siapa Yang Bisa Memberikan Tanggapan Terlebih Dahulu Saya Bu Ya Bu Menanggapi Pertanyaan Dari Endang Itu Tentang Apa Makanan Ya Makanan Yang Garnish Ternyata Ternyata Tidak Edible Tidak Bisa Dimakan Ya Tidak Bisa Dimakan Memang Berarti Makanan Tersebut Tidak Memenuhi Persyaratan Dari Garnish Yang Baik Dari Saya Bagus Saya Rasa Penjelasan Dari Aek Jelas Ya Endang Jelas Bu Terima Kasih Aek Nah Asalnya Evaluasi Sudah Paham Kalian Tentang Materi Kita Silahkan Kalian Kerjakan Evaluasi Yang Sudah Saya Berikan Di Google Classroom Ya Baik Bu Saya Kasih Waktu Kalian 5 Menit Untuk Menjawab Daripada Poster Baik Bagaimana Sudah Bu Sudah Selesai Sudah Selesai Sudah Kita Akan Masih Berada Dalam Materi Garnish Jadi Silahkan Kalian Baca Materi Yang Berikutnya Yaitu Mengenai Jenis-jenis Janis Dan Bahan Serta Alat Yang Dibutakan Dalam Kembuatan Janis Ya Itu Boleh Kalian Baca Di Bahan Ajar Yang Sudah Saya Bagikan Link Link Saya Bagikan Ya Kita Akhiri Tadi Kita Awali Dengan Doa Kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Doa Lagi Silahkan Arif Sebagai Ketua Kelas Dan Nilai Yang Bagus Hari Ini Ya Bu Baik Alhamdulillah 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 Selesai Oke Selamat Lagi Semuanya Ini Videonya